Intro Bertunangan? Bolehkah dalam Islam? Akhir-akhir ini kita disuguhi berita beberapa publik figur yang melakukan tunangan. Lewat TV maupun media sosial, semua orang ramai membicarakannya. Nah bagaimanakah pandangan Islam mengenai pertunangan ini? Pemirsa beriman, menurut sebagian besar ulama, tunangan diibaratkan sebagai persiapan sebelum menikah. Melakukan hitbah atau pinangan yang mengikat seorang wanita sebelum menikah, hukumnya adalah mubah atau boleh selama syarat hitbah dipenuhi. Tunangan atau hitbah diperbolehkan dalam Islam karena tujuan meminang hanyalah sekedar mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang, sekaligus sebagai canci bahwa sang pria akan menikahi wanita tersebut. Sebagaimana hadis berikut ini? Jika diantara kalian hendak meminang seorang wanita dan mampu untuk melihat darinya apa-apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Hadis Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud Dalam melaksanakan hitbah atau lamaran, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni Pertama, syarat mustahsinah. Syarat mustahsinah adalah syarat yang menghancurkan pihak laki-laki untuk meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dihitbahnya. Bagi seorang laki-laki, ia perlu melihat dulu sifat dan seperti apa penampilan wanita yang akan dihitbah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dalam hadis berikut ini. Wanita dikawin karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka memelihara tanganmu. Hadis Riwayat Abu Hurairah Melihat calon wanita yang ingin dinikahi di sini tetap harus berpanutan pada aturan syarih. Dari Anas bin Malik berkata, Mugirah bin Syubah berkeinginan untuk menikahi seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bersabda, Pergilah untuk melihat perempuan itu, karena dengan melihat itu, akan memberikan calon untuk dapat lebih membina kerukunan antara kamu berdua. Lalu ia melihatnya, kemudian menikahi perempuan itu, dan ia menceritakan kerukunannya dengan perempuan itu. Syarat yang kedua adalah syarat lazimah. Yang dimaksud dengan syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum pinangan dilakukan, dan jika tidak dilakukan, maka pinangannya tidak sah. Syarat lazimah meliputi wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain, sebagaimana yang dicelaskan dalam hadis berikut ini. Janganlah seseorang dari kamu meminang wanita yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya. Hadis Riwayat Abu Hurairah Wanita yang sedang berada dalam masa idah talak raj'i Wanita yang sedang dalam talak raj'i masih rujuk dengan suaminya, dan dianjurkan untuk tidak dipinang sebelum masa idahnya habis, dan tidak memutuskan untuk berbaikan dengan mantan suaminya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228, dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki islah. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam masa idah, atau yang menjalani idah talak bain, boleh dipinang dengan sindiran atau kinayah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 235. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengatahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Akan tetapi meskipun sudah hitbah, bukan berarti wanita tersebut sudah sah menjadi mahrum kita, jadi tetap diharamkan untuk berdua-duaan tanpa mahrumnya. Mengelus atau berpegangan tangan. Hadiah Pertunangan Saat pertunangan kita sering mendengar istilah tukar cincin, lalu bagaimanakah hukumnya dalam Islam? Sebenarnya kebiasaan tukar cincin bisa jadi hanyalah kebiasaan, namun seorang laki-laki diperbolehkan memberi hadiah atau cenderamata kepada tunangannya, atau yang disebut dengan istilah urf. Jika di kemudian hari pria membatalkan pertunangan, maka ia tidak dibenarkan untuk mengambil kembali hadiah tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa, tidak halal bagi seseorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain, kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya. Hadis Riwayat Ahmad Al-Irbaati Wa Sohihu Al-Tarmizi Wa Ibnu Hiban Wa Al-Hakim Jarak Waktu Antara Pertunangan Dan Pernikahan Secara umum tidak ada batasan waktu yang pasti untuk melangsungkan pernikahan pasca dilakukannya hitbah atau pertunangan, tapi semakin cepat akad nikah dilakukan, akan semakin baik. Selain itu juga untuk memberikan kesempatan kepada kedua calon pengantin agar segera menunaikan hajat mereka. Sebab dalam beberapa kasus, terkadang karena terlalu lama jarak antara hitbah dengan akad nikah, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, seringnya terjadi halwat atau pacaran, bahkan na'udzubillah sampai tingkat perzinahan. Maka dari itu untuk menghindarinya, sebaiknya jarak waktu antara hitbah dan akad tidak terlalu lama. Cukup sekedar bisa mempertimbangkan masalah teknis acara pernikahan saja. Rasulullah SAW telah mengatakan, bersegeralah beramal sebelum datang berbagai fitnah, laksana potongan-potongan malam yang gelap. Saat itu di pagi harinya seseorang beriman, tetapi di sore harinya ia menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan harta dunia. Hadis Riwayat Muslim dan Abu Hurairah Hukum membatalkan pertunangan Tunangan bisa jadi merupakan langkah awal dalam mempersiapkan suatu pernikahan. Namun, sebenarnya pertunangan bisa diputuskan atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Misalnya, jika terjadi konflik keluarga. Meskipun begitu, jika tunangan dibatalkan oleh pihak perempuan, ada baiknya mahar yang telah diberikan oleh sang pria dikembalikan. Tapi, seorang pria yang sudah berjanji pada seorang wanita, sebaiknya memenuhi janjinya. Karena seorang Muslim harus memenuhi janjinya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 34, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. Pengirsa beriman, semoga pemaparan tentang pertunangan tadi menambah wawasan, terutama bagi yang baru mau melakukannya. Niatkan selalu untuk beribadah kepada Allah dan minta petunjuknya untuk dimudahkan segala urusan kita. Amin Ya Rabbal Alamin Sub indo by broth3rmax